Bapak Norejana Binti Abdullah dari Malaysia Kota Kinabarusara Pastor mendoakan Ibu menyentuh Apa yang Ibu rasakan? Saya rasa macam kayaknya disini macam ditimis batu Selepas itu Selepas Pastor Adi Simong Melarikan tangannya kayaknya macam ringan 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 pesan ibu Dia tumpang tangan begini Macam kuasa Macam kayaknya Merah macam kena Kita junjung barang-barang Lepas sudah dia lepas tangannya Ya puji Tuhan Alhamdulillah kayaknya ringan Ringan ibu ya Puji Tuhan ibu merasakan kesembuhan Jadi kedatangan ibu dari Malaysia Ke Balikpapan tidak sia-sia Ya tidak sia-sia perjuangan Yesus kau yang bertinggi kau Yesus kau yang Saya sering di rumah sakit Adora Apa itu rumah sakit X-ray Kalau X-ray kalau kita disini ya Bapak digambar tuh Ya digambar Tanya dokter Betul lagi tuh sudah ini Jijit Mungkin gak boleh sembuh Jadi saya punya rukun Tisliu Kalau asyiknya tisliu Apa dibilangnya Diperliot Ya itu Jadi Saya ke rumah sakit pak Saya memang tidak mau sembuh Saya sudah pernah makan obat Orang bilang Bawa sok minyak Apapun semua minyak-minyak Dari Saya kadang-kadang orang Dari Indonesia Malaya punya obat Setiap pagi pun tidak Pada semua Jadi saya pernah Jadi Saya selalu Tengok Youtube-nya Pastor Randy Pastor Randy Di Youtube Jadi saya bilang Saya sendiri bertanya Saya punya hati Bukan orang yang suruh Bukan orang Saya sendiri bilang Apakah benar Apakah tidak Yang saya kunjungi Saya puji Islam Itu agama Sama saja Cuma Kita akan ditoakan Apapun penyati Mana-mana Sama saja Yang penting Kita punya kepercayaan Sendiri Terat Jadi saya bilang Saya masih Pakat juga kan Kerencana Maksud ini Jadi saya pun Saya bilang Mari kita sama-sama Jadi kami sama-sama Pilih sini Puji Tuhan Kalau Kristen Dilang puji Tuhan Kalau kami Islam Alhamdulillah Ada Kayaknya Rina Siki Belakang Seperapa ini Karang-karang Kalau saya tidur malam Kalau saya begini Dia macam tertarik Oh iya Kalau saya duduk Begini Selesaikan Kalau saya jalan Saya tidak boleh Naik tangga Saya tidak boleh Naik tangga Sipa Apa-apa Setu Asli Menyentuh Dan mendoakan Masanya macam Saya bilang Bukan lepas Sepunya Semuanya Ada Bukulang Salah Bukulang Ada lepas Bukulang Bukulang Saya merasa Pak Bukulang Tidak Saya merasa Lurut saya Tidak Saya merasa Bukulang 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 Boleh naik tangga Dalam beberapa hari Bukulang Saya selalu Nerepe Naik tangga Jadi Jadi Setelah didoakan Bu merasakan Ada perubahan Merasa lebih ringan Seperti itu Bu Ya Selalu Ikan Terlalu Terharu Menjumpa Pak 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 Tidak Simeon Hari Simeon Orang Yang Punyanya Tambah hati Dan Menolong Bukan Dia lagi Dia murah hatinya Kita Tidak 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 ya mungkin jogging-jogging terharu terharu sangat gembira ini orangnya kita sesenai biarpun orang yang dekat-dekat kita sesenai itu kita jumpa kita bilang kita sama-sama manusia tapi yang pasto Andi Simu ini jadi saya bersyukur mudah-mudahan saya bersyukur baik dosa-dosa yang tidak sengaja dalam kekeleruan sedikit mana dosa kita dosa-dosa kita dosa-dosa kita dosa-dosa dosa-dosa kita dosa-dosa kita tidak tahu anak Tuhan saya yang menentukannya anak Tuhan saya bersyukur saya minta didoakan semua sama anak-anak saya cucu-cucu saya, keluarga saya yang tidak tahu telinga dimana dan tidak dipulihkan semua pada saat pastor mendoakan ibu menyentuh apa yang ibu rasakan ada sesuatu saya rasa macam kayaknya disini macam ditimis batu oh iya setelah selepas itu selepas itu pasto Andi Simu melalui tangannya kayaknya macam ringan 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 tangan begini kuasa macam kayaknya perat 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 tangan ibu dari Malaysia balikpapan tidak sia-sia tidak sia-sia perjuangan kami karena kami terlangsung tiga kali ya dua kali Naila dua kali sama juga sakit tulang sama dibebaskan dari kepahitan jadi bukan hal yang mudah untuk bisa bertemu dengan pastor Andi Simu selain hari minggu di jam 8 pagi jadi karena bapak pastor kan bukan apa dia hamba Tuhan yang buka pelayanan yang untuk konseling-konseling gitu tidak jadi beliau kalau memang kita mau didoakan ya datang hari minggu jam 8 pagi sampai selesai sosok pastor Andi Simu menjadi sorotan belakangan ini hal tersebut disebabkan beberapa pelayanan kesembuhan di jalan-jalan yang dilakukannya Andi Simu pun disebut sebagai pastor penyembuh jalanan tanpa takut dan malu pastor Andi mendoakan orang-orang sakit yang ia temui di jalan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribun Manado ada Randy Umar yang akan melaporkannya silakan rekan Randy oke selamat sore buat tribunnya semuanya jadi saya dari Manado akan melaporkan hasil liputan saya pada hari kemarin pada hari Rabu kemarin nah gimana pada hari Rabu kemarin saya berkesempatan meliput kegiatan dari seorang pastor yang belakangan ini viral namanya pastor Andi Simon nah pastor ini dikenal tribuner sebagai pastor yang pembawa mujizat atau kata lain dia disebut sebagai sosok yang bisa menyembuhkan banyak orang dia cara menyembuhkannya tribuners tidak berterlalu apa tidak terlalu embel-embel ya maksudnya maksudnya dia cuma hanya dengan menepuk memakai tangannya baik pada bagian kepala maupun kaki dan orang pun itu banyak mengalami namanya kesembuhan nah sosok ini tribuners memang jadi viral ketika ada pandemi covid-19 saat pandemi covid-19 namanya muncul ketika hanya dia yang berani kata lain melanggar protokol dan dia maju untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit covid-19 dan mereka pun daripada pasien menurut informasi yang saya terima memang mengaku banyak yang disembuhkan nah disini pun waktu kemarin ada satu momen ketika saya melihat ada seorang ibu yang lumpuh yang lumpuh dan ketika dia duduk dengan kursi roda tiba-tiba dia berdiri dan berjalan saat dia didoakan oleh pastor Andi Simon ini dan banyak ketika itu di warga Manado pun berusaha untuk didoakan oleh pastor Andi Simon ada yang berusaha memegang badan Andi Simon pastor Andi Simon sebaliknya ada juga yang berusaha agar tangannya disentuh oleh Andi Simon nah pada hari ini pun juga di kota Manado ini dia bersama-sama beribadah di gereja Gemim di daerah Klea kota Manado dia pun melakukan cara yang sama mendoakan orang-orang sakit di sana dan pada waktu satu ketika juga kemarin dia sempat kelelahan karena mendoakan banyak orang akhirnya dia dibawa oleh anggota kepolisian folder sulut untuk masuk dalam kendaraan karena sudah tidak mampu bagaimana masyarakat berusaha untuk minta didoakan oleh pastor Andi Simon dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari kota Manado dan terima kasih terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporan yang selamat bertugas kembali terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati